Halo guys, salam modif Godroje Jadi kali ini disebelah kita Ada Innova Reborn Silver Platinum Jadi kali ini kita lagi ada Project Innova V 2024 Ini dari Medan guys Jadi ini jauh banget Dikirim dari Medan Langsung di towing kemarinnya Kirim ke workshop kita Sampai subuh-subuh Kelihatan jam 4 Jam setengah 5 pagi Belum sempat kita vlog Mobilnya udah sempat kita kerjakan beberapa Karena kemarin pengerjaan juga lagi cukup padat Jadi kita gak sempat ngevlog Ini kebetulan udah beberapa kita pasang Kayak stop lamp Band velg juga udah diganti juga Kita siapkan yang ring 18 seperti ini Lebar juga yang pas Yang 9,5 seperti ini Jadi kalau kalian lihat juga Bisa rata sama bodinya Nah kemudian ini kalau kalian lihat kaca film Juga masih bening banget Ini karena yang lamanya ini masih on progress Kita kupas nih guys Ini kalau kalian lihat yang udah kita kaca film Dan yang belum Perbandingannya kan kayak gini Ini yang belum Ini yang sudah Jadi dari gelap banget Dan yang sangat bening kayak gini Ini masih on progress Terus kaki-kaki juga kebetulan sudah Terus delete chrome dan lain-lain Nanti kalian juga bisa lihat Sudah banyak yang terpasang Nah cuman memang masih ada banyak yang belum Karena ini modifnya juga cukup macam-macam Ini sudah kita siapkan dan mau kita pasangkan Untuk ribbon ini BBK Bagai nya 4 port Sudah kita siapkan Brebo F50 Original dan baru Pastinya karena bisa kita scan guys Di sini Dalam sini Ini ada kode dari si Brebo nya Ada barcode nya QR nya Ini kita bisa scan Pakai aplikasi si Brebo Dan kita bisa tahu Brebo ini asli atau palsu Nah kalau yang palsu Atau yang refurbish Atau yang second-second Biasa dia nggak bisa di scan Kalau yang punya kita ini Kalau kalian lihat Ini nanti kita bisa scan Sesuai email si owner nya Nanti untuk sertifikat si Brebo ini Dikirim ke owner nya langsung Sama juga dengan AP Racing Kita juga siapkan AP Racing juga Beberapa Kayak yang di depan Juga ada Innova Ribbon Pakai AP Racing yang 4 port Bisa di scan juga Jadi semuanya kalian bisa tahu Barangnya itu original Baru atau bekas Seperti itu Ini sudah kita siapkan Untuk Brebo nya Sudah kita cocokkan juga Sama bentuk velok Biar bisa pas Biar bisa masuk Nggak sampai ganti-ganti velok Pakai BBK gini Biar lebih nyaman Biar lebih enak Udah kita siapkan Disk break nya pun Juga ini kita pakai yang Baru guys Ini kalau kalian lihat Pakai yang 355 ukurannya Sudah kita siapkan juga Selang-selang nya Plus bracket-bracket nya Yang bisa PNP Di Innova Ribbon ini Di belakang nya ini Ada body kit Venturer On progress juga kita pasang Original dan baru juga Pastinya Depan Samping Belakang Over fender Sudah kita siapkan semua Kalian juga bisa lihat Untuk baut-bautnya Semua klip-klip nya Penutup-penutupnya Semuanya itu pakai yang original Jadi bukan pakai yang bekas-bekas Atau pakai yang replika Bukan kita pakai yang Original aja Dan yang pastinya Yang ini baru Bukan yang barang asuransi Seperti itu guys Jadi ini akan On progress kita pasang Ini kalau kalian Melihat ke dalam sini ya Beberapa udah kita Upgrade guys Cuman Nah di unit itu juga Udah kita ganti Pakai yang Android Ini jok udah dilapis Sama owner nya Cuman mau kita Retrim ulang lagi Pelafon nya kita Retrim Biar kelihatannya Enak Dilihat juga Full black Seperti itu Jadi biar kelihatannya Dari bawah Dari atas itu Bisa hitam semua Nah ini kalau kalian lihat Handle-handle juga udah glossy ya Ini udah kita Repaint semua Seperti itu Jadi untuk Innova Ribbon ini Cukup banyak modifnya Kita juga review nya cukup banyak Nanti kalian tunggu Dan stay tune Untuk hasil jadinya Karena ini Kita juga cukup jarang Modif yang warna silver gini Biasa kebanyakan Hitam ya Ini kita kasih yang silver Buat kalian Jadi stay tune guys Sampai jumpa Jadi udah beres 100% Dari kemarin yang kalian lihat Innova biasa Mobil keluarga biasa Yang standar banget Yang belum ada apa-apanya Sekarang kalian cek Udah cakep banget Udah ganteng banget lah ya Jadi mobil impian Semua Para pecinta Innova guys Jadi Kita mulai bahas aja Satu-satu Dari si Innova ini Apa aja yang kita upgrade ya Mulai dari kaki-kakinya Ini kita modif total juga Pengeremannya Performance-nya Interior-nya Semua guys Kita modif total Jadi Innova ini Basicnya adalah Innova V2022 Dari Medan guys Kita mulai cek aja Dari bagian depannya Kira-kira Apa aja yang kita upgrade Nah kita bisa lihat guys Dari bagian depan Sini mulai dari atas ya Di bagian perlampuan pastinya Udah beda Udah ada projektornya double Udah ada DRL-nya Dan double stripe-nya guys Jadi Udah kita terapkan Style ala Garuda Jaya Di headlamp si Innova Medan ini Udah beres Dalamnya pun kita finishingnya Nggak doff Tapi kita finishing semua itu Pake gloss Jadi kalian juga bisa lihat Keliatannya memang bener-bener Kilap guys Sampai ke dalam itu Bener-bener bisa gloss Bisa kilap Nah Ini headlamp udah langsung kita modif Kita ganti total Ada welcome light-nya Dan Dia bisa RGB guys Projector pun kalau nyala juga enak Bener-bener terang Ini pandal sore-sore nih guys Terang banget guys Kita lihat ke arah yang sebaliknya pun Juga masih terang Udah double projector seperti ini Udah cakep banget Udah ganteng banget lah ya Kalian lihat Ini kita bisa atur-atur lah Untuk warnanya Melalui HP aja Kita mau warnanya apa Mau kesannya di mobil ini apa Kita bisa sesuaikan lewat HP Untuk headlamp Kurang lebih seperti itu Udah kita atur juga Untuk ketinggian Biar gak terlalu tinggi Biar bisa pas Biar bisa bagus Dan juga Sinarnya itu Fokus guys Nah Seperti yang tadi udah kita info Cover shine udah kita ganti yang glossy langsung Biar sama seperti Venturer aslinya Gak lupa di bagian fog lamp Udah kita ganti yang projector juga nih Jadi fog lamp ini Kita pakai ukuran yang kecil Yang 2 in Karena basicnya Venturer Juga memang pakenya hanya 2 in Plus Kita juga kasih yang 3 warna Jadi ini ada 3 warna Ada yellow White Dan warm white Bisa kita sesuaikan Ownernya mau pakai warna apa Menyesuaikan dengan kondisi jalanan dan kondisi medan si pengguna Seperti itu Nah body kit udah langsung kita pasangkan semua juga Pastinya kita pakai yang original only dari Toyota Semuanya ini original Kalian bisa cek di detail-detailnya guys Rapi semua itu terpasang juga dengan bagus Dengan sempurna ya Ke bagian bawah sini Karet-karet ini Karet-karet over fender Terpasang dengan sempurna di Innova ribbon ini Gak lupa Grill udah kita delete chrome pastinya List-list samping ini udah kita buat jadi black chrome semua Emblem udah jadi black chrome Plus di bagian body kit ini udah kita glossy semua Jadi body kit udah gak ada yang warna-warna chrome Seperti itu Nah kita mau bahas yuk Untuk bagian samping Dari si Innova ini Kira-kira apa aja yang kita kerjakan guys Yang pasti body kit yang tadi udah terpasang Udah kita installkan juga Side skirt over fender ya Semua udah dapet Body kit samping ini Spion kita buat jadi glossy Sampai ke tangkainya kita buat jadi glossy ya Dudukan spion Kemudian list bawah Covernya bagian atas Udah kita buat semua jadi glossy Yang basicnya dia itu adalah Silver Kita buat semuanya jadi gloss Biar satu warna dengan si tangkainya Gak lupa di bagian atas ini Juga udah kita buat jadi glossy juga Pilar-pilar sini ya Kita mau bahas ke bagian Ban velg dan kaki-kakinya Nah Di bagian perkaki-kakinya Di bagian velg Udah kita ganti Pake yang ring 18 Seperti ini Bautnya kalau kalian cek Kita pake yang Duralumin Yang kuat ya Bisa untuk racing look Bagus banget Untuk penggunaan Untuk jalan raya Seperti ini juga Tetap akan kuat Dan pastinya Akan lebih kokoh Daripada baut-baut yang Biasanya Nah Ini untuk velg Pake Advan RG2 Kita udah pasangkan Di mobil ini Memang Salah satu velg Yang gak pernah salah juga Kita pasangkan sempurna Pake yang lebarnya 9,5 Seperti ini Ban kita pake Dari Birelli Pake Dua Liga 5 50 Nah fitmennya Kalau kalian mau liat Satu jari mepet Fitmennya oke banget Fitmennya cakep banget ya Kalau kalian liat depan belakang Kemudian gak hanya itu Kita tambahkan Pengereman dari si Innova ini Kita pake Dari Brembo Brembo F50 Udah terpasang dengan sempurna Kita sesuaikan juga Dengan velgnya Biar bisa masuknya Bisa pas Gak sampe mentok-mentok ya Untuk Karit-karit kaca ini Juga udah kita ganti Pake yang baru Jadi empuk Original dari Toyota juga Pastinya Seperti itu Kaca film Kita ganti semua juga Biar kalau kalian liat tuh Ini bener-bener hitam ya guys ya Bener-bener nyatu sama ini Kalau kalian liat Black glossy di bagian pilar ini Dia bener-bener 11-12 ya Bener-bener Mirip Seperti itu Nah handle Kita buat jadi glossy juga Jadi biar nyatulah Sama si konsep Dari mobil ini Jadi kita close Oke kita close semua Seperti itu Kita liat dari bagian belakang Dari si Innova Silver platinum ini guys Nah sama juga Seperti Innova-Innova yang lain Stop lamp wajib banget diganti guys Kita pake yang Lexus style Seperti ini Kita pilihnya juga yang smoke Biar warnanya gak kebanyakan Kalau kita kasih red smoke Agak kebanyakan guys Ada merah Ada silver Ada chrome Dan sebagainya Jadi satu Nah ini kita kasih yang smoke Aja seperti ini Tranglit udah pastinya Udah diganti yang glossy Kayak gini Gak lupa emblem juga Harus diganti Pake yang glossy Nah body kit yang tadi Udah kita buat black chrome Dibagian depan Kita buat hitam Sama juga Ini dibagian belakang Kalian bisa lihat Dia udah satu tone Dengan bagian depan Yaitu hitam semua Tip Kita kasih yang carbon Seperti ini Dalam perjalanan Modif mobil ini Kita banyak ngobrol juga Sama owner nya Kalau kita mau Pilihin barang Pilihin parts Mau gak si owner nya Mau pasang gak Kita konsultasikan Dan akhirnya Mobil ini udah jadi Dengan sangat cakep Untuk bagian kaki-kaki Suspensi nya Juga udah kita ganti Sok pastinya Udah kita ganti Pake yang adjustable Biar enak Biar soft Biar dia mantulnya Dari si mobil ini Seperti apa Kita bisa adjust Kita sesuaikan Kemudian Original dari Thailand Pastinya Dan kita kombinasikan Dengan lowering kit Dengan fitment Seperti ini Satu jari Dan tiga jari Tampilan bisa pendek Tampilan bisa lower Tapi dipake juga Masih tetep enak Kita pake 6 orang Masih oke Di mobil ini Kita cek Di bagian bagasi Ini juga udah kita ganti Pake yang otomatis Semua Innova Ribbon Wajib banget pasang ini Sampai ke Venture Dia juga gak ada Bagasinya otomatis Jadi ini udah kita aplikasikan Kalian cek Ini juga bagus Penempatan si button nya Tombol nya Untuk si bagasi otomatis Ini juga rapi Juga bagus Masuk ya Seperti original nya aja Kemudian Sok bagasi kanan kiri Juga udah kita ganti Pake yang otomatis juga Jadi dia lebih kokoh Lebih kuat Kalau yang standarnya Kan kecil Tipis aja Tapi sekarang udah Kokoh seperti ini Udah enak Kita juga bisa Buka tutup Lewat kunci aja Gak perlu susah-susah Udah enak guys Jadi Lampu-lampu bagian bawah ini Juga udah kita ganti Pake yang LED Semua Lampu pintu Lampu kemudian Bagian plafon Semua udah Kita ganti LED Gak lupa Emblem-emblem Kita ilangin semua aja Guys Kita delete semua Biar bagus Dari belakang juga Keliatannya clean look aja Rapi Bisa cakep Kita langsung masuk yuk guys Ke interiornya juga Cakep nih Cukup banyak juga Nah kalian juga bisa cek Untuk si Innova ini Ini jarang kali guys Kita pasangkan Di Innova Ribbon ini Kalian bisa cek Di bagian pintu Ini kita ada parts baru Juga baru aja dateng Ke workshop kita Import parts Jadi bisa untuk Kasih hazard Ke bagian belakang Gak yang terang Gak yang bikin silau Dan bikin terganggu Tapi simple Putih aja Kalau dibuka Dia nyala Ada aksen-aksen Merahnya Untuk memberikan Peringatan guys Karena seringkali Kita buka pintu Dari bagian belakang Gak perhatiin guys Bisa untuk Rambu-rambu lah Buat para pengguna Yang ada di belakang Kita Seperti itu Nah Ini juga kita udah masuk Dalam Innova Ribbon ini Kalian juga bisa lihat Cakep juga ya Interiornya Udah kita upgrade Semua juga Upgradenya Di interior Innova Ribbon Ini cukup Cakep Cukup simple Tapi mewah Kita mulai dari bagian Disini Depan sini Pastinya setir ini Udah kita retrim Udah enak Lebih tebal guys Daripada standar Dikegam juga enak Kita pakai stitching Yang warna hitam aja Biar sama juga Dengan joknya Sama-sama hitam gini Panel-panel Kita buat jadi Piano black Gak hanya itu Tapi di bagian Panel AC depan Sini semua Juga udah jadi Piano black Frame head unit Juga udah kita ganti Pakai yang piano black Sampai ke bagian bawah ini Semua itu udah Jadi black piano Nah untuk V Kebetulan dia sudah ada Untuk panel shifternya Di bagian sini Tapi ini kita ganti Karena yang sebelumnya Udah banyak gores Kita ganti pakai yang baru Jadi juga Sama-sama Keliatannya itu Full Hitam Seperti itu Jadi kalian juga bisa Cek ya Detail-detailnya Sampai Kecil-kecilnya Tipis-tipisnya Di bagian frame AC Sini Ini juga kecil banget Terus ini kecil juga Dekat panel AC Bagian bawah ini Itu juga udah kita Piano black Seperti ini juga Tidak lupa Tidak lupa Panel-panel wood Udah kita buat Jadi yang black wood Seperti ini Tidak lupa Door trim Door trim Udah kita buat Semuanya Jadi black piano Jadi biar Tidak ada silver Silver Bagian bawah Atas Ini udah kita buat Jadi piano black Semua Jadi biar terkesannya Ada aksen Yang berbeda Dalam Innova Ini Udah full black Atap Tidak lupa Kita buat Jadi full black Seperti ini Juga Sampai ke panel-panel Kecil sini Udah kita buat Jadi full black Pilar Kita buat Jadi all black Seperti ini Sampai ke panel AC Bagian belakang Ini semua Juga udah Full black Jadi udah cakep Lampu-lampu Gak lupa Kita ganti Pake LED Housing lampu Bagian sini Udah kita buat Jadi hitam Full black Kita juga Mau bahas DVR Di bagian sini Ini merupakan DVR Bagian belakang Dan Dia bisa switch Ke bagian depan Dengan sangat mudah Nah ini Dia bagian depan Jadi enak Kita mau lihat Kita tinggal Geserin aja Kita mau Seenak kita Seperti apa Posisinya Kemudian Dia bisa Record Untuk bagian dalam Jadi mungkin Untuk kalian Yang punya driver Dan sebagainya Kalian bisa Cek aja Di sini Apa aja Yang dilakukan Itu bisa Ketauan Dari sini Kita taruhkan Di bagian dalam Ini Untuk bagian belakang Dia kameranya Seperti ini Padahal ini Setengah 6 sore Tapi Masih terang Terang aja Di kamera Jadi Buat kalian Yang pengen Banget untuk upgrade Bisa Bagian DVR Udah kita ganti Head unit pun Juga udah Kita maksimalkan Kita pakai 9 in Seperti ini Bisa untuk maps Untuk google Untuk youtube Dan sebagainya Ini kita aturkan Juga yang pas Sesuai dengan budget Sesuai juga dengan Speknya Dari si Head unit ini Ini dia Ramnya adalah 8 Internal Sonalnya adalah 128 Jadi udah cukup Udah enak buat youtube Udah gak masalah lagi Mau kalian mau setel bluetooth Maps Netflix Dan teman-temannya Semua pakai ini aja Udah cukup guys Kalau menurut kita Ya Poker play Juga bisa Jadi udah terpasang Juga dengan rapi Dengan sempurna Frame udah pasti Kita black piano kan Biar gak nanggung Sama sekali Spion juga udah Kita buat jadi yang Retract Jadi akan aktif Kalau kita pencet Lock Di bagian kuncinya Pastinya di mobil ini Juga udah kita peredam full Jadi udah Kedap Ini kita juga enak banget Nge-vlog disini Kita mau Ngebut Kita mau apa Gak ada suara-suara band yang bising Suara angin yang bising Udah gak ada guys Hilang 80% Akan less noise Di dalam mobil ini Lantai Dinding Kap mesin Bagasi Semua udah kita peredam Nah buat kalian Yang punya mobilnya Mobil EV Mobil hybrid Peredamnya gak bisa sama Seperti peredam yang biasa Karena pastinya akan lebih berat guys Jadi Harus pakai peredam dengan Material khusus Kita siapkan memang untuk Mobil EV dan hybrid Kita terapkan Zenik itu udah pasien Paling banyak guys Peredam hybrid untuk Zenik Banyak banget guys Kalian harus perhatikan itu Gak bisa sama seperti peredam biasa Dan pengaplikasian peredamnya pun Juga harus berbeda Seperti di mobil ini Kita juga terapkan 3 lapis guys Gak hanya 1 lapis Tempel-tempel-tempel Tutup Selesai Kita perlu 3 lapis Makanya perlu untuk pembongkaran Biasa Agak lama Cukup butuh waktu Karena Parts yang kita bongkar juga Cukup banyak Seperti itu Nah ini untuk bagasi Juga udah Ada tombolnya di bagian sini Ini juga udah kita tambahkan Untuk adanya throttle control Di bagian samping Jadi Kalau kita mau Mobil ini jadi lebih ganas lagi Lebih galak Kita bisa setting di bagian sini guys Dia naik RPM-nya juga Lebih cepat Tarikan bawahnya Akan lebih mantep Lebih enak ya Ini seat-nya juga udah kita retrim Ini gak lupa ya Pasti harus kita retrim lah Untuk Innova Reborn Kita kasih aksen carbon bagian samping sini Tengahnya pun juga udah full carbon Gini Jadi aksen-aksennya nih guys Ada carbon-carbonnya Kemudian kita kasih ada 1 warna biru Di bagian sini Karena memang request dari orangnya Memang dia pengen warna biru Dia cek di youtube channel kita Dia kirimkan ke kita Tapi warnanya merah guys Saya gak mau merah Saya maunya biru Oke Kita siapkan yang biru Dengan stitching hitam Seperti itu Nah Ini juga udah kita aplikasikan Jadi Mobil ini juga udah cukup full set Dengan audionya Dia pengen baju tertentu Dengan audionya Tapi pengennya depan sampai belakang Itu tetap enak guys Duduk di baris ketiga Juga masih enak Gak bising Dan sebagainya Tetap masih enak Masih nyaman Nah Kita udah installkan semua Juga OEM look aja nih Gak ada keliatan Apa-apa guys Orangnya paling gak mau guys Pake box-boxan gitu Ini twitter masuk disini Ini 2-way aja Speaker depan Koaksial tengah Semua juga udah terpasang dengan Sempurna Plus prosesor Dan Subwoofer yang Cakep Yuk Kita lihat ke bagian Permesinan guys Nah Kita lihat ke permesinan Dari si Ribbon Platinum ini guys Jadi Ini udah kita bersihin Mesinnya Udah rapi Dilihatnya juga enak Gak lupa Bagian depan ini Ribbon ini sangat Kekurangan disini guys Kabelnya gak karuan guys Rumet banget Udah kita bikinin cover Biar keliatannya bagus Keliatannya rapi Terpasang juga dengan sempurna Dengan bagus Ini lengkungannya juga oke Jadi udah kita aplikasikan di Innova ribbon ini Kalau kalian cek Udah enak Dilihatnya juga lebih rapi Tercover semua Kita tambahkan Hurricane XS Pastinya Kita pasangin disini Jadi mesin juga lebih enak Mesin juga gak lebih Ngoyot lah Seperti itu Kita tambahkan Dilihatkan di drollica mesin Kanan dan kiri Jadi kalau kita buka Juga enak Seperti ini aja Bukanya juga sempurna Bukanya juga bagus Kurang lebih guys Kurang lebih guys Dari modif si Innova Silver Platinum ini Seperti ini hasilnya Kalian jadi yang pengen modif Innova Bisa konsultasi dengan kita By Whatsapp Kita konsultasi Ngobrol-ngobrol Kalau kalian oke Langsung aja Kita siapin partsnya Jadwalin Kirim mobil masuk kesini Kita pakai towing aja Kita pick up dari lokasi kalian Langsung ke workshop kita Itu juga bukan jadi masalah Buat kita guys Jadi terima kasih guys Sudah nonton video kita Buat kalian yang pengen Innova kalian itu Gak culun dan jadul Langsung aja kontak kita Kita bikin mobil kalian itu Lebih cakep dari standarnya